Ridwan Kamil memastikan politiku senior Gerindra Ahmad Riza Patria sebagai ketua tim pemenangan RK Sesuwono menggantikan Ahmad Sarodi yang sempat mundur. Bakal calon gubernur Jakarta ini juga menyampaikan setidaknya sebanyak 70% anak muda yang akan masuk dalam tim Sesridho, termasuk bendara umum DPP Partai Perindo Angki Yudhistia yang menjadi jubir bidang sosial. Mantan wagup Jakarta yang juga politikus senior Partai Gerindra Ahmad Riza Patria dipastikan jadi ketua umum tim pemenangan Ridwan Kamil Sesuwono pada pemilihan gubernur Jakarta 2024. Hal tersebut diungkapkan bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil didampingi jubir tim Sesridho bidang sosial yang juga bendara umum DPP Partai Perindo Angki Yudhistia saat bertemu sahabat disabilitas sekaligus meninjau fasilitas transportasi di hal tebas Transjakarta Tosari, Jakarta Pusat. Pak Ahmad Riza Patria, udah fix ya. Tinggal kita mengumumkan secara resmi dengan tim Ses yang 70% anak-anak muda. Contohnya Pak Angki ini, jubir saya, salah satu jubir. Nanti wajah tim Ses kami mayoritas seumuran beliau. Setidaknya sebanyak 70% anak muda nantinya akan berada di tim pemenangan Ridwan. Seperti Angki Yudhistia yang menjadi jubir bidang sosial dan sudah cuti dari tugasnya sebagai staff khusus presiden. Saat ini sampai 6 Oktober karena sekarang jubir dibir, ini statusnya cuti. Statusnya cuti. Tapi cutinya ini adalah kami sudah memberikan yang terbaik, laporan yang terbaik di akhir masa jabatan sebelum pernah tugas. Dalam waktu dekat, Ridwan Kamil dan Suswono akan mengumumkan susunan tim pemenangan untuk Pilkada Jakarta 2024 mengingat waktu kampanye semakin dekat. Dari Jakarta, Rian Rahman, Leman, Ainews melaporkan.